Intro Tak kurang dari 24 jam saat reskrim Polres Batubara berhasil meringkus tersangka pelaku perampokan terhadap seorang pengemudi becak motor dengan modus menjadi penumpang. Andri Kurniawan alias Andri kini hanya bisa menahan sakit dan tertati akibat kedua kakinya ditembak petugas kepolisian. Setelah sebelumnya berupaya kabur saat hendak diringkus petugas yang menyamar sebagai penada barang, hasil merampok becak motor milik Sumar di seorang kakek 68 tahun warga kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Menurutkan it resum Satres Krim Polres Batubara Ibda Ariantositorus, tersangka beraksi dengan menggunakan modus sebagai penumpang yang minta diantarkan ke Simalungun dengan ongkos yang telah disepakati. Namun sesampainya di tempat sepi di areal perkebunan sawit Bukituju, tersangka langsung melakukan aksinya dengan cara memukul kepala korban dengan sebuah martil yang diambilnya dari box kendaraan korban. Berhasil melumpuhkan korban, tersangka kemudian langsung membawa kabur becak motor milik korban. Kepada polisi, tersangka mengaku telah berulang kali melakukan aksi pencurian dengan kekerasan terhadap para pengemudi becak bermotor dengan modus yang sama. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka harus meringkuk dalam sel tahanan MAPOL Res Batubara dan dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Korban itu orang tua, bisa dikatakan kakek, umumlah sudah 68 tahun, Pak. Jadi modusnya dia seperti ini. Si pelaku menyaruh sebagai sewa dari Tanjung Balai ke perdagangan. Jadi dengan cara menyewa becak, si korban disepakati harga, dikasihkanlah uang muka sebesar Rp. 15.000, kesepakatan harga Rp. 150.000. Nah berangkatlah, korban membawa tersangka tersebut menuju ke arah perdagangan. Sesampainya di wilayah hukum kami, Kores Batubara, tepatnya di Bukit 7, di area kebunan kelapa sawit, Nah disitulah korban dilakukan oleh pelaku aksinya dengan cara memukul kepala daripada korban yang sudah tua tersebut dengan martil sebanyak dua kali dan tangannya juga dipukul oleh si pelaku sehingga korban pingsan. Tidak sampai 24 jam kami berhasil menangkap daripada pelaku yaitu seorang laki-laki bernama Andi Kurniawan. Jadak-jadak tersebut berapa jadak? 365, pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!